Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di sebelah mana nih sekarang Oh di sebelah kiri lagi nih Ustaz, yuk kita kesana lagi Ustaz Oh iya Baik, waduh Ini paling banyak rezekinya kalian Paling banyak rezekinya Baik, namanya Ibu siapa? Ibu Yos dari Pejuang Majlis Taklim Al-Husna Bekati Tepu tangan dulu Baik, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, sebetulnya sih pertanyaannya sama aja nih Anak-anak juga Kalau dikasih sesuatu dari kita yang lebih Pasti bilang ya Alhamdulillah asik Rezeki anak soleh gitu ya Tapi yang gak bilang eh emang soleh gitu Solat gak tadi gitu kan Sebetulnya sama aja intinya Cuma bagaimana caranya kita mengajarkan mereka gitu ya Di usianya yang udah pada gede-gede nih Bahwa soleh itu loh harus kayak gini Harus begini gitu loh Baru soleh Kalau rezekinya tiap hari juga dikasih gitu kan Cuma kalau lebih pasti mereka bilang gitu Gimana Ustaz? Gini, mohon maaf Kalau berbicara tentang rezekinya mempertahankan Ini tergantung ya Mohon maaf kepada siapapun Kita tetap berbaik sangka Buat orang-orang di sekitar kita Karena mereka Hidayah itu datangnya dari Allah Tidak bisa dipaksa Betapa banyak orang Maaf, bapaknya Nabi Anaknya belum tentu kan Betul Iya, tapi ada Malah hidup di lingkungan kafir Yakni dididik oleh Pir'aun Di rumah Pir'aun Malah jadi Nabi Nabi Musa kan? Betul Jadi ibu jangan putuskan rahmat Allah Masalahin disitu Saya nanyain bagaimana Caranya kita mengajarkan Aminin aja di akhirnya Dan berusaha supaya anak itu menyikapi Bahwa sebenarnya Allah memberikan kita itu Nikmat Tergantung dari amal ibadah kita juga Amin Iya baik Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh tepuk tangan dulu yuk Nah disini memang Kalau ngomongin masalah ini Menyerempet-nyerempet Ketemunya muternya disitu lagi ya Tentang syukur lagi Tentang memang tinggal aminin aja Gak boleh syirik Tadi dibilang juga seperti itu ya Dan kalau bisa Ini kita kan sangat mengharapkan Doa dari seorang ibu Jadi kalau ibu bilang Emang situ soleh Kalau saya digetin ibu saya Ya Allah Misak banget bu Kalau saya digetin sama ibu saya Bu doain saya dong Jangan ngomong begitu Jadi doanya kan ada Ada lagi doanya Jadi doain bu Jangan digetin Kalau saya digetin Aduh ngeri banget Takut Iya Orang tua bilang Ibu lagi yang ngomong Emang situ soleh Emang situ sudah soleh Aduh Dan ya Buat orang tua Ada baiknya pagi-pagi nih Mungkin anaknya masih bobo-bobo nih Ayo dibacain Inan Zalnaudh di telinga kanannya Tiga kali Supaya otaknya jadi cerdas Otak cerdas itu kan Menghadirkan keberkayaan luar biasa Diangkat dengan beberapa derajat kan Kemudian kalau bangunin Assalamualaikum Bangung Assalamualaikum Jadi keselamatan Betul Ucapkan selamat dulu pastinya ya Dan baik Langsung aja kita akan Ke Ustaz Syam nih ya Ustaz Syam Bagaimana menjadi soleh Agar rejeki Senantiasa mengalir Amin Ya baik Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana menjadi soleh Apa itu soleh Soleh itu apa sih Soleh itu Seakar kata dengan kata Maslahat Kemaslahatan bersama Apa itu Kebaikan bersama Berarti soleh artinya adalah Ba Baik Jadi kalau ada orang yang tidak pernah Solat Tidak pernah puasa Dapat dikasih sesuatu Terus bilang Alhamdulillah Rejeki anak soleh Terima gak bu Gak terima ya bu ya Kalau anaknya begitu bu ya Tapi doain Anaknya Temen Kalau ada temen yang kayak gitu Terus bilang Aduh rejeki anak soleh Rejeki anak soleh Gak nyambung banget ini Katanya soleh bagaimana Gak pernah solat Gak pernah puasa Tapi di aminin aja Amin Insya Allah Jadi soleh Karena soleh itu artinya adalah baik Orang yang sering berbuat kebaikan Sering berbuat Kemaslahatan Memberikan maslahat Terhadap Semua orang Bukan memberikan tipu muslih Muslihat Oke bagaimana caranya Agar kita menjadi orang yang soleh Supaya tetap Mengalir rejeki Ingat Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan kita dalam Al-Quran Wama min dabbatin Fil ardu Illa ala Allah Rizquha Wa ya'lamu Mustaqarraha Wa mustaudaha Kullun Fi kitabin Mubin Mau soleh Mau salah Allah kasih rezeki Mau salah Mau soleh Allah tetap kasih rezeki Tidak ada hubungannya soleh Sama salah Sama rezeki Dengan ayat ini Kemudian di ayat lain Wa allaisalil insani Illamasa Mau soleh Mau salah Kalau rajin bekerja Allah kasih Sesuai bagaimana kerjanya Kerja satu jam Allah kasih rezeki Satu jam Karena memang kerja satu jam Tidak berdiam diri di rumah Tidak ada hubungannya Dengan kesolehan Tapi kita mau menjadi orang Yang soleh Yang rezekinya Mengalir tanpa batas Bagaimana caranya Kata Allah Wa man yattaqillaha Yaja'allahu makhroja Wa yaruzukuhu min haythu la yahtasib Anak soleh itu Bertakwa sama Allah Bertakwa kepada Allah Sehingga Yaja'allahu makhroja Allah kasih jalan keluar Dari setiap permasalahannya Galau dilema Gegana Gelisah galau merana Allah kasih jalan keluar Allah kasih jalan keluar Dan juga apa Wa yaruzukuhu min haythu la yahtasibu Anak yang benar-benar soleh Itu teman-teman yang benar-benar soleh Solihah yang ada di rumah sekarang Itu InsyaAllah Yaruzukuhu min haythu la yahtasibu Allah berikan rezeki dari jalan Yang tidak mereka sangka-sangka Itu yang kita inginkan Bagaimana caranya Yang pertama niat Ya Allah Semoga saya menjadi orang yang soleh Karena dalam Al-Quran Kata Allah dalam Al-Quran Orang-orang yang soleh itu adalah Orang-orang yang beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir Mengajak kepada kebaikan Mencegah kepada kemungkaran Kemudian Kalau kebaikan mereka cepat-cepat Kalau kebaikan mereka cepat-cepat Eh ada orang yang mau dibantu tuh Teman kita lagi butuh bantuan Cepat dia bantuin Bukan cepat kabur Sembunyi Oh pasti mau pinjem duit lagi tuh Langsung kabur Enggak Kalau kebaikan Mereka cepat-cepat untuk Memberikan kebaikan Wa ula'ika minas solehin Inlah orang-orang soleh Yang disebutkan di dalam Al-Quran Ciri-cirinya orang soleh Niat Kemudian just do it Lakukan saja Semuanya Apa yang ingin dikerjakan Cepat-cepat kita lakukan Kemudian yang ketiga caranya apa Istiqamah dalam beramal Jangan hari ini Solat besok enggak Hari ini soleh Besok salah Hari ini soleh Besok salah Jadi istiqamah dalam Beramal Dan selalu berdoa Semoga Allah Memberikan hati kita ini Sifat-sifat orang yang tenang Yang mampu menjalankan ibadah Sehingga tergolong Amin Ambahnya Allah yang soleh Dan soleh Amin Makanya kalau mau jadi soleh Ya banyak teman Betul Makanya silaturahmi itu Memperpanjang rezeki kan Memudahkan rezeki Karena untuk jadi soleh Dan untuk beribadah Juga butuh kesabaran Tadi makanya Ustaz Syam Katakan istiqamah Kita berdoa kepada Allah Agar diberi kesabaran Bukan hanya ketika Ditimpa musibah Tapi ketika menjalankan Ibadah-ibadah Betul Dan menjadi orang soleh pun Ada tingkatannya Semakin tinggi Soalnya seseorang Semakin tinggi juga ujian Iya Kalau enggak ada sabarnya juga Katakan Sosoki kan PR juga Betul Mau buah-buah langsung matang Di karbit Banyak laku Tapi tidak berkah kan Biasa-biasa Enggak mau lagi Beli di situ Ya baik Nah sesaat lagi Kami akan bagi-bagi rezeki Buat pemirsa yang soleh Yang ada di rumah Siapkan lain Telepon Anda Di 021-791-87700 Untuk Jabodetabek Dan 021-791-8711 Untuk di luar Jabodetabek Islami Tunda Bersama Fiostin DS Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Bersama Terima kasih.